Udah ada di depan ayam bareng, apa yang? Pak Supar Pak Supar Ayamnya juicy banget Juicy banget? Oh guys Ayamnya juicy banget Kalau aku bilang, rasanya deso gitu Oh, enak Beda di Jakarta Beda, Jakarta masih modern-modern gitu masih Ini deso banget ini Kenapa suka yang kering-kering? Ketengah kering lah Jadi keset-keset gitu loh Gampang, aku lihat di sini aja Hehehe Lihat ya, aku habis-lihat Mantap ini Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Oke guys, waktunya mau musik senang Senang dengan musik semarang ya? Musik semarang, kita cobain Karena sih ini viral Viral Kadang-kadang viral bisa enak, bisa enggak Tergantung biar kesukaan orang juga ya Tapi aku mau cobain yang... Rame di TikTok ini Rame di mana-mana di TikTok Di mana-mana Kita cobain sekarang Kita udah ada di depan ayam goreng apa yang? Pak Supar Pak Supar Mau tau se-enak apa rasanya Dan kita masuk ke depan ayam goreng 乾 gucken My Menurut Menurut Jalan Kita lagi mau nyobain namanya Ayam Pak Supar dari tahun 1970-an Sejumpat ya? Nah dia menu-nya cuma ada dua, cuma ada sop sama ayam Nah aku pilih ayam, ayamnya tuh juicy banget Keliatan sekali, keliatan tuh kayak teksturnya ya Ayy ayam, kita cobain dari sambelnya dulu nih Sambelnya rasanya apa? Untuk ini siap ya Sambelnya mantep Mantep ya, Bu? Mantep Kalau aku cara makan nasi gini guys Makan nasi sambel sama ya Tuh, diaduk-aduk gini cara makannya Wow, ada petainya juga guys Liat guys Aduh, 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 aduh Tanggap, ini dulu Dua hari kedepan Dua hari kedepan lah Coba-nya Yang kamu coba juga Ini coba-nya Ini ke Pak Guys Ke Pak Wow Mantep ya Pak Sambelnya mantep baik Wah, tuh Nah, bos ini Mbak Jadi selain dapet sambel ini, kalian juga dapet sambel bawang sama sambel kerasi Aku mau cobain dagingnya Dagingnya empuk Asinnya pas Ayamnya parah Parah Rasanya pasti suka Aku baru kali ini ngasain ayam kayak gini Guys, kalau ayamnya nggak perlu diragukan lagi Karena banget Tapi kita akan cobain mau kecapnya Waduh Gak lupa Kenapa Pak Sopnya enak banget Sambel terasinya ya Nambah terasinya mantep Nambah bawangnya mantep Wah ini mah gawat, ini bisa nambah bisa Pak Soparnya harus buka di Jakarta ya Pak Soparnya Ini ayamnya kurang aku Ini Pak Sopar kan bener kan Iya bener Pak Waduh mantep ini Pak Sopar Tidak, lihat guys Hmm Pak Sopar, ini the best Thank you Ayamnya juicy banget Juicy banget Guys Ayamnya juicy banget Hmm Dan walaupun dia nggak kering Tapi dia nggak ada darahnya Udah mateng sampe Dalem-dalemnya Sambelnya Aku paling suka sambel asli ayamnya Inilah masakan tradisional ya Ini bener-bener kekayaan Indonesia Pakai pote Asli Ini rasanya Bener-bener Indonesia banget Ayamnya ngungkap ya nggak Ayamnya nggak ngungkap Kalau aku bilang Rasanya Deso gitu Oh Tapi enak Bede di Jakarta Beda Jakarta masih modern-modern gitu masih Ini deso banget ini Ayamnya juicy banget Mantep Mateng sampe dalem Tuh Ya Makannya di ojek-ojek Pake sambel Nih Petek Udah suka petek Hmm Hmm Bo Tapi dari Berbagai sambel nih Bunda cocok yang mana Sambel aslinya Ya Aku jelasin sambel ini ya Dari aku ya Dari aku ya Dari aku ya Oke Pak Ini sambel Aku nasi habis satu ya Udah ada manisnya Udah ada kayak Manisnya Udah ada asinnya Ya Jadi kita gak perlu campur-campur lagi Ini udah 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 dapet rasanya Udah dapet langsung Ya Karena kalo kita bikin milik Ini campur-campur kan Campur macem-macem Ini udah enak banget Tukai jel Jadi tambahin kecap kan Kalau aku udah cukup ini Enak banget Tarah Udah enak banget Ya kalo makan beratakan Gak terlalu pedes luar biasa Jadi Pemikmatnya sambel tuh Beras apa-apa Iya Jadi makannya enak Udah Enggak kepedesan Enggak kepedesan Ayamnya Ini aja Kalau ada kepala Enak banget ya Ada kepala kak Minta lagi dong Minta ayam lagi dong Ayam lalu bapak Masa mungkin ya Ada kepala Iya Ini shopnya Denso juga Beda ya bapak Beda 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 Ini bener-bener enak banget shopnya Aku ngasih shopnya ini 9,8 Wow Enak banget shopnya Ayamnya bapak Ayamnya 9,9 setengah Wih dikit lagi Aku 10 9,9 setengah Lihat tuh Lihat tuh Tutuhin umpah ayam panggungnya Mereka panas Kalau pajian nih Pajian gila 9 Sambelnya 10 Sambelnya 9 Usah bikin sambel gini Manisnya harus pas Iya Sambelnya Kalau kemanisan gak enak Sambelnya aku ikut bunda deh Enak banget sambelnya enak Enak banget Ini approve ya bunda ya Recommended ya Approve Approve abis Kalian ke Semarang Wajib kalian kesini guys Gak akan nyesel Gak nyesel Cuman Buat temen-temen yang biasa makan ayam goreng kering Disini gak kering Tapi Tapi rasanya enak Aku tuh pencinta yang kering-kering Tapi Ini beda Makanya sukanya yang kering-kering Kalau bunda gimana aku suka ayamnya Aku gak suka yang kering Aku suka yang basah Aku suka yang basah Hehehe 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 Ada yang respon Enggak Kamu sukanya kering-kering yang Enggak Enggak Enak kah Tapi ini berminyak loh Setengah kering lah Setengah kering lah Jadi keset-keset gitu lho Lompai tuh lihat di sini Hehehe Pindah ya kak pindah Iya keset-keset gini enak Lompai-lompai gitu ya peh Ayamnya apa ya Basah nih Lompai 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 Guys ini enak banget guys Keset-keset ya enak ya Tapi kalo Sob Buntut gimana Pak Enaknya Beda sama yang lain Ini ya Aku apaan Aku pencinta Sob Buntut Mau dimana-mana aku mesti Kalo di hotel Pergian kemana-mana Mau aman Mesti makan Sob Buntut Itu aman Jadi Sob Buntut supaya jadi Ya gak kesenang Kasih macem-macem Ini gak dikasih macem-macem Duh langsung enak Iya Ini bedanya gitu Ya polos aja bening Tapi enak Kayak Sob Ayam Hebatnya dagingnya tuh Gak keras Gak empuk juga Jadi bener setengah aja Mantep ini Kelihatan kalo ini pengalaman banget Kelihatan Dari tahun 1974 Makanya dari tahun 1974 Bayangin aja Lihat Bagaimana dia Berpertau Ayam terus diapain Sampe aku abis Lihat Aku jarang loh Aku ngasih Udah sebulan ini Sebanyak ini Samplenya mantuliti guys Lihat ya aku abis nih Semarang tuh gak cukup sari Makanannya Semarang tuh selalu unik Karena ada di tengah-tengah Jawa-tengah Dan deket ke Jawa Timur Jadi gak manis banget Gak asin banget Mantep Ayamnya sampe gigitan terakhir Ayamnya sampe gigitan terakhir Tuh Lihat dong Tuh Bersih bunda loh Cium yang Oh kan akan bote Oke guys Jadi ini di rumah makan Pak Supar Di Semarang Kita rekomen banget Dari aku Makannya di atas sembilan Malah yang sudah sempurna Menurut aku Buat aku ya Sambelnya top Ayamnya top banget Iya Gak ada duanya Dan nasinya juga gak cemet Enak Enak banget Jadi makan tuh harus Dari nasi sampe lauk sampe sambel Sampe semuanya Kalau pas Berarti dia nikmat Nikmat Ini menemukan kenikmatan Sampai keringetan gak gini Jadi kalo cari Cari air yang basah Kering apa keset Yang keset ya Basah Keringan gak ya Gak enak Kering Gak enak Kering Oh kalo kering yang kuat Ya bener Kalau aku suka yang kayak Barasa gini Enak Ya sama Ya Setengah keset Setengah keset Gak jauh Gak jauh Gak jauh Oke guys Sampai bertemu di musik selanjutnya Selanjutnya Wah kotel lainnya Dadah Hati-hati Jatuh hati Kepadaku Kukira kau mati rasa Ternyata rasanya Masih ada Terima kasih Sub indo by broth3rmax